Mode auto dimming pada spion sudah aktif dan sekarang gue akan menonaktifkan dan lihat perbedaan pada cermin spion tengah mobil ini. Lama-lama cahaya yang dari arah belakang benar-benar menyilaukan dan kita aktifkan kembali, maka cahayanya dari arah belakang akan meredup. Hari ini kita akan ngebahas tentang spion auto dimming yang ada pada kendaraan tertentu. Tidak semua pabrikan mobil memberikan fasilitas auto dimming pada kaca spion bagian tengah. Nah, kebetulan disini gue menemukan kaca spion auto dimming punya Toyota. Gue dapetin di kampakan mobil-mobil rongsok. 50 ribuan, semuanya masih mulus dan masih utuh serta original juga. Kebetulan bracket bagian tengahnya ini sama persis dengan mobil Kia Sorento, jadi bisa dipasang untuk mobil Kia Sorento gue. Untuk bagian belakang yang kotak ini ialah sensor pembaca cahaya. Apakah dalam kondisi cahaya siang ataupun malam hari, dari situlah sensor itu yang akan ngebaca. Dan untuk di bagian kabelnya, ada dua buah kabel terdiri dari plus dan minus. Biasanya yang biru itu menunjukkan plus dan yang berwarna hitam ataupun garis hitam biasanya menunjukkan minus. Kita akan coba dengan memasukkan arus 12V pada kabel yang ada di spion auto dimming ini. Saat spion ini menerima arus 12V, maka dia lampu indikatornya akan menyalah berwarna hijau. Dan auto dimmingnya akan segera aktif. Bila bagian belakang sensornya kita tutup dengan jari, artinya kegelapan yang ada di dalam sensor itu membaca bahwa situasi sedang malam hari. Dan jika ada cahaya berlebih masuk ke dalam cermin ini, maka cermin ini akan otomatis meredupkan cahaya tersebut sekaligus menggelapkan cermin ini agar tidak terpantul oleh mata si driver. Nah, jika bagian sensor yang di belakang kita buka, maka akan terbaca mungkin seperti siang hari. Dan kaca auto dimming ini akan berubah warnanya menjadi seperti warna kaca spion seperti standar. Sekarang cermin ini berangsur-angsur warnanya kembali seperti sedia kala, berwarna putih seperti cermin pada umumnya. Karena pada bagian belakang, gue sorotin center agar terkesan sensor ini membacanya seperti siang hari. Tapi kalau misalkan tombol auto ini kita pencet, dan artinya lampunya itu aktif, maka auto dimming akan aktif. Jika kita pencet sekali lagi, tombol autonya dan lampu hijau yang mati, berarti auto dimming ini tidak bekerja. Sekarang kita akan menyambungkan kabel untuk proses instalasinya di mobil nanti. Supaya tetap aman, tidak terjadi konsolating listrik, disini gue menyambungnya menggunakan solder, dan nanti gue akan lapisi dengan kabel bakar sebagai pengganti isolasi, agar lebih praktis dan juga lebih kuat. Pada proses penyambungan seperti ini, usahakan menggunakan kabel dengan berukuran ataupun diameter sama, seperti pada kabel yang lama terdapat pada bagian spion. Bertujuan, agar tidak terjadi konsolating listrik yang perbedaan arus daya antar listrik pada kabel yang lama dan juga kabel baru. Untuk membuka spion ini, harus menggunakan kunci bintang. Jadi bagian bautnya itu terdapat pada bagian belakang spion yang menempel pada bagian kaca. Kita tinggal putar berlawanan jarum jam, dan kemudian spionnya kita dorong ke arah atas, spion ini akan copot dari tempatnya. Dan seperti inilah bentuk penempatan baut pada bagian spionnya. Proses pemasangan pada spion baru, ialah merupakan kebalikan dari proses pencopotan tadi. Sama-sama menggunakan baut yang berukuran sama juga. Jadi tinggal kita kencangin aja bautnya sampai benar-benar pas, agar spion ini tidak goyang-goyang saat melewati jalanan yang tidak rata. Agar kabelnya terlihat rapi, disini gue masukin kabelnya ke dalam bagian plafon. Menggunakan alat bantu pendongkel yang terbuat dari plastik. Supaya bagian plafon ini tidak rusak, ataupun kaca filmnya nanti bisa rusak, jika tidak menggunakan alat pendongkel yang terbuat dari plastik. Misalkan kalian menggunakan alat bantu seperti obeng, ataupun benda-benda keras. Nah, pada bagian pilarnya, disini pada mobil Kia Sorento menggunakan baut, yang tertutup oleh bagian pilar A. Terdapat pada bagian depan mobil. Perlu gue buka menggunakan obeng plus. Mungkin pada mobil-mobil lain tidak menggunakan obeng ataupun baut seperti ini. Bisa tinggal ditarik aja ke arah luar. Setelah terbuka seperti ini, kabel yang lewati jalur pada pilar ini gue ikat menggunakan kabel TIS, agar tetap rapi dan juga aman. Tidak ada resiko terjepit oleh klem-kleman pada bagian pilar. Nah, buat kalian yang mungkin nanti mau ganti spion auto dimming seperti ini, ya sebaiknya kalian coba hunting-hunting aja di tempat kampakan-kampakan mobil-mobil bekas. Biasanya mereka menjual part-part copotan. Mudah-mudahan kalian bisa dapetin harga yang benar-benar bersahabat. Untuk bagian Kia Sorento tengah ini, proses pencoponannya tinggal ditarik aja. Di sini gue tarik satu sisi dan sisi satunya langsung kelepas. Setelah proses seperti ini, gue memasukkan kabel ke bagian tengahnya, memulai dari bagian depan. Gue masukin kawat yang agak sedikit keras, supaya proses pemasukan ataupun jalur kabel ini benar-benar aman dan juga mengikuti struktur jalur kabel yang udah ada. Untuk mengambil arus 12V pada bagian spion dimming ini, gue mengambil dari lighter mobil, supaya saat kunci kontak off, maka aliran listrik ke arah spion itu pun ikut terputus. Pada bagian kabel plusnya, di sini gue memberikan si kring botol yang ukurannya memang kecil sesuai dengan kabelnya, supaya tetap aman dan jikapun terjadi kerusakan ataupun arus pendek, maka si kring ini dapat memutus aliran tersebut dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kebakaran. Untuk mengetahui arus plus dan arus minus pada bagian lighter, biasanya arus plus itu terdapat pada titik tengah lighter, sedangkan groundingnya terdapat pada bagian bodi atau sisi samping bagian lighter, atau bisa ditandai dengan kabel berwarna merah pada bagian tengah lighternya. Pada saat proses penyambungan kabelnya selesai, di sini memasukkan kabelnya juga harus hati-hati. Jangan sampai ada kabel-kabel yang kejepit ataupun si kring yang kejepit juga. Jadi masukinnya benar-benar perlahan dan kita perhatikan betul untuk kabel-kabel aksesoris ini. Dan masukkan secara seksama, agar kondisinya seperti sedia kalah. Dan pemasangannya pun selesai. Sekarang kita tes kontak mobil ini. Lihat lampunya berwarna hijau. Berarti proses auto dimming pada bagian kaca spion ini bekerja sempurna, mengikuti kunci kontak. Ketika tombol autonya kita pencet, maka lampu berwarna hijau. Artinya auto dimmingnya akan bekerja secara otomatis. Ketika ada cahaya dari bagian belakang dan sensor depan membaca bahwa situasi sudah gelap, maka spion ini akan meredup agar mata driver terlindungi dari paparan sinar yang lebih dari kendaraan yang ada di bagian belakang mobil kita. Kaca spion auto dimming sudah terpasang, kabel-kabel sudah rapi, pilar-pilar yang tadi kita copot juga sudah dipasang, serta di bagian kabel plusnya juga sudah dipasang si kring, agar kondisinya tetap aman ketika kita menggunakannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan juga share video ini ke medsos kalian ya. dan see you!